Halo teman-teman, terima kasih sudah menonton channel ini ya Jadi di video kali ini, aku akan kasih sebuah tutorial ya Pemasangan mood CB 1800cc KV Reset di GTA V Dan langsung aja Jadi habis di download ya, seperti biasa teman-teman langsung ekstrak ya Ekstrak, dan kita buka Disini kita pakai Mana nih, ada 3 Disini ada warna dan ada stiker Tapi kita pakai warna aja ya Eh ya, pakai itu warna aja Jadi disini perintahnya adalah Teman-teman buka open iphone nya dulu ya Habis itu, teman-teman buka update ya Update X64 ya, perintahnya X64 dealpex Jadi perintahnya X6 buka 64 Dan buka dealpex Jadi disini teman-teman cari MPH MPH Nah nih, oh ini dia Oke, terus buka DLCRPF X64 nya Buka DLCRPF dan X64 nya Terus disini teman-teman buka level Ya, buka level Terus pilih GTA V dan kendaraan GTA V kita buka dan kendaraan Oke, disini namanya MPH Oke, sip Dan disini kita ini aja Karena kita pakai yang warna Jadi kita ketikkan namanya electro Jadi disini teman-teman ketikkan electro Oke, nice Habis itu kita drop aja ya Ini kita drop semua kesini Oke, sip Dan kita langsung ke gamenya aja ya Terus nama aja jangan lupa electro Dan jadi sekarang kita udah sampai di gamenya ya Teman-teman ya Jadi langsung aja Teman-teman bisa tekan F48 ya Untuk inform model Jadi disini teman-teman bisa ketikan electro L-E-C-T-R-O Dan enter Nice Jadi inilah bentuk dari CB 1800 CC ya Cover racer Dan kita akan review sedikit Kita lihat ya Disini silindernya ada 6 ya 6 silinder 1800 CC Disbrake ya Rem depannya udah kiri-kanan ya Disbrake itu mereknya Brembo ya Terus udah ada gearnya juga Tapi gak tau mereknya apa Bannya lebar ya Peleknya juga keren ya Nice binget lah ya Jadi inilah bentuknya ya Dan sekarang kita akan jalan-jalan ya guys ya Kita akan jalan-jalan ke bengkel modifikasi Jadi kita akan modif Seperti apa sih Motor CC 1800 ini Kalau dimodifikasi Ya kan Jadi kita keluar dulu Oke dan kita coba dulu Nice lah ya Kita ke bengkel Kita coba terbang ya guys ya Kita coba terbang Dengan CB 1800 CC Copy Racer Nice Keren kan Dan Filing ya Langsung aja Kita ke bengkel ya Ke bengkel Oke Oke Boleh lihat Oke Disini kita pakai Amor ya Level 100 Cremnya juga Engine kita pakai Level 4 ya Lampu depannya kita pakai Neon Gak ada ya Gak ada ya Spray kita pakai Warnanya Metalik Warna apa nih guys Yang keren Wah Warna merah keren ya Merah oke Terus Transmisi ya Kita ganti juga Turbo Kita ganti Felek Kita ganti ya Coba yang lain Kayaknya percuma Karena udah ketutupan Tapi coba yang di belakang ya Di belakang sih keren Wih Nice ya Kita coba Palang 3 ya Tapi sayang Feleknya udah berubah juga Atau kita pakai yang standar aja Pakai yang standar aja ya Biar nggak ribet gitu Untuk warna Gak habis diganti ya Oke Habis Seperti ini Dan kita akan test ya Nice lah papanya ya CB 1800cc Caffeerizer Nice Kencang guys Bukan kaleng-kaleng Ben Tepat Uek Tepat Tepat Uek Keren 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 Uuuu Nice Oke sekian dulu untuk tutorial dan review singkat dari CB1800 CC Cafe Racer ini Semoga video ini baik-baik buat temen-temen yang pengen langsung mode di GTA V dan sampai jumpa